Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 7 peristiwa teror yang menimpa Presiden Soekarno selama masa kepemimpinannya. 7 serangan mematikan yang menimpa Presiden Soekarno ini diungkap dalam pidato pelengkap Nawaksara tertanggal 10 Januari 1967. Lantas, apa saja serangan teroris yang hampir merengkut nyawa Presiden pertama Republik Indonesia ini yang bahkan dilakukan ketika Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Saya berbicara di sini sebagai Presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Presiden Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia yang mengalami serangan teror yang paling banyak dan paling mematikan sepanjang sejarah Republik Indonesia. Kendati tidak satupun serangan itu yang berhasil membunuh Soekarno, namun serangan teroris itu sangat memberikan pengaruh besar bagi stabilitas keamanan Indonesia, utamanya terhadap pengamanan Presiden Republik Indonesia. Peristiwa yang menimpanya ini pernah diungkap Soekarno dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Soekarno menyatakan bahwa golongan Islam dan Nasrani hendak membunuhnya dengan serangkaian serangan terorisme, mulai dari pelemparan granat hingga berbagai aksi penembakan. Di hadapan Komando Aksi Mahasiswa pada tanggal 21 Desember 1965, Soekarno mengatakan, 4 kali aku hendak dibunuh oleh golongan Islam, bukan oleh agama Islam, tidak, oleh peruncingan daripada golongan Islam. Syukur Alhamdulillah, dalam semua peristiwa itu, saya masih dilindungi oleh Tuhan. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh, dan mungkin akan saudara namakan tragedi nasional. Lantas serangan mematikan apa saja yang telah menimpa Presiden Soekarno? Berikut tujuh serangan mematikan terhadap Presiden Soekarno berdasarkan pernyataannya dalam pidato pelengkap Nawaksara, tanggal 10 Januari 1967. Peristiwa Cikini merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang paling menegangkan dan mematikan. Serangan ini terjadi pada tanggal 30 November 1957, ketika Soekarno menghadiri Pesta Ulang Tahun ke-15 Perguruan Cikini, yang merupakan tempat bersekolah putra-putrinya. Serangan teroris ini dilakukan dengan menggunakan granat tangan yang diarahkan ke 5 titik serangan yang telah ditentukan. Akibatnya, sebanyak 10 orang dinyatakan tewas, serta 48 anak sekolah mengalami luka-luka. Sumber lain menyebutkan, terdapat 9 anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang yang tak berdosa lainnya yang meninggal, serta 104 lagi menderita luka parah. Seperti dikutip dari berita minggu, tertanggal 8 Desember 1957. Meski direncanakan dengan matang, namun skenario tersebut tidak berjalan dengan baik. Presiden Soekarno yang sengaja digiring ke arah mobil yang rencananya akan diredakkan dengan bom ketiga dan keempat oleh pelaku, ternyata diselamatkan oleh ajudannya bernama Mayor Sudarto. Dengan sigap, sang ajudan justru membawa Soekarno untuk menyeberang jalan dan berlindung di dalam salah satu rumah. Dengan kesigapan pengawal ini, Soekarno bahkan tidak mengalami luka berarti. Setelah selamat, Soekarno segera memerintahkan untuk menangkap pelaku dan mengungkap siapa dalam percobaan pembunuhan ini. Dengan sigap, aparat, dan intelijen negara bergerak dan kurang dari 24 jam, para pelaku pun berhasil ditangkap. Dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, jilid 2 yang terbit pada tahun 1980 disebutkan bahwa pelaku serangan tersebut terdiri dari empat orang pemuda. Mereka adalah Yusuf Ismail, Saidon bin Muhammad, Tasrif bin Hussein, dan Muhammad Tasin bin Abu Bakar. Dalam penyelidikan juga terungkap bahwa keempat pemuda ini adalah penghuni asrama Sumbawa yang berlokasi di kawasan Cikini dan mereka merupakan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII. Keempatnya pun kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di hadapan regu tembak pada tanggal 28 Mei 1960. Peristiwa Maukar adalah upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang dilakukan oleh seorang pilot menggunakan pesawat MiG-17. Pilot yang bernama Daniel Maukar ini memberondong Istana Presiden pada siang hari tanggal 9 Maret 1960. Mangil Martowi Joyo, Ajudan Presiden Soekarno dalam memoarnya Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967 menyebutkan Nasib Soekarno mujur sebab sedang tak berada di distana ketika itu. Presiden Soekarno sedang menghadiri sidang di Dewan Nasional yang tempatnya berada di gedung berjarak sekitar 20 meter dari Istara Merdeka. Padahal, satu peluru yang ditembakkan dari udara tersebut tepat mengenai tempat di mana Bung Karno sering duduk di kursi pada pagi hari. Dalam pembelaannya, Maukar yang merupakan letnan udara yang telah dipengaruhi oleh Permesta ini membantah berusaha membunuh Soekarno. Maukar mengungkapkan aksinya hanya sekedar peringatan kepada Presiden yang dalam pandangan Permesta banyak dipengaruhi oleh PKI. Namun, menurut Komisaris Jenderal Polisi, Dr. Haji Muhammad Yasin dalam memuarnya mengatakan serangan Maukar untuk membunuh Presiden dan seluruh peserta sidang DPA yang menurut perkiraannya sedang bersantap siang di ruang makan Istana Presiden. Namun, perhitungan itu meleset karena sidang DPA dilaksanakan di gedung yang berada di samping Istana Presiden. Akibat aksi penyerangan ini, Maukar diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Presiden Soekarno kemudian memberikan pengampunan. Hal ini disebabkan karena Presiden Soekarno menyukai Maukar karena memiliki pendirian yang kuat. Bahkan Presiden Soekarno tidak merasa marah sedikitpun. Akibat kekaguman inilah, akhirnya Soekarno mencabut hukuman mati yang diberikan kepada Daniel Maukar. Melalui kuasa hukumnya, Soekarno mengatakan, tidak rela kalau pemuda dengan masa depan cemerlang seperti Maukar harus dihukum mati. Peristiwa yang dikenal dengan Peristiwa Raja Mandala ini terjadi pada bulan April 1960. Aksi penyerangan terhadap Presiden Soekarno ini terjadi saat Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dalam kunjungan itu, Khrushchev menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Pulau Bali. Saat berada di Jawa Barat, Presiden Soekarno mendampingi Khrushchev sepanjang perjalanan. Namun ketika rombongan berada di jembatan Raja Mandala, keduanya pun diserang secara tiba-tiba. Beruntung dalam serangan itu, kedua pemimpin dunia ini berhasil menyelamatkan diri akibat kesigapan para pengawal Presiden. Belakangan diketahui bahwa para penyerang tersebut ternyata adalah anggota DITII. Serangan terorisme yang nyaris merenggut nyawa Presiden Soekarno juga terjadi pada tanggal 7 Januari 1962 saat Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Makassar. Upaya pembunuhan ini berlangsung pada malam hari saat Presiden Soekarno bermaksud menghadiri acara di Gedung Olahraga Matuangin. Kejadian ini berlangsung sangat cepat ketika tiba-tiba seseorang melemparkan granat ke arah iring-iringan mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno bersama Gubernur Sulawesi Selatan A.A. Rifai. Namun beruntung, granat yang dilemparkan tersebut meledak dan mengenai mobil lain hingga mengalami kerusakan yang parah. Peristiwa pelemparan granat ini diceritakan pula mantan pengawal Presiden Soekarno Bambang Wijanarko dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno yang terbit pada tahun 1988. Bambang menulis saat kejadian itu waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah ketika rombongan Presiden Soekarno menuju ke Gedung Olahraga Matuangin. Menurut Soekarno, dalam peristiwa itu terdapat korban jiwa dari anak-anak dan beberapa orang lainnya. Pada tanggal 15 Januari 1962, dua warga negara Belanda ditangkap atas serangan itu. Aksi penyerangan yang nyaris menghilangkan nyawa Presiden Soekarno ini terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Ironisnya, aksi ini terjadi saat Presiden Soekarno bersama petinggi negara dan beberapa duta besar melakukan salat idul adha di masjid yang berada di samping istana Presiden. Pelaku penyerangan melakukan aksi penembakannya dari jarak dekat yakni empat saf di belakang Soekarno. Namun, tembakan itu tidak mengenai Soekarno. Kejadian ini terjadi saat sudah memasuki akhir rakaat kedua di mana tiba-tiba seorang lelaki berpistol berdiri dan meneriakkan takbir sambil melepaskan tembakan ke arah Soekarno. Namun, Mangil Marto Wijoyo, Komandan Detasemen Kawal Peribadi Presiden Soekarno dan wakilnya Sudiyo dengan cepat melindungi Soekarno. Sementara itu, Sudrajat anggota DKP yang berjaga di belakang Soekarno yang hendak melumpuhkan penyerang bersimbah darah akibat terkena peluru saat hendak membalikkan badan ke arah penyerang. Demikian pula Susilo, anggota DKP lainnya juga terkena peluru di kepalanya ketika hendak memutar badan ke belakang. Ada pun satu peluru lagi mengenai bahu ketua DPRGR Kiai Haji Sainul Arifin. Dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 dan 6 Jenderal TNI Nasution yang berdiri di samping Soekarno menceritakan bagaimana ia merasakan desingan peluru itu lewat di samping leher sebelah kirinya lebih dekat dibanding Presiden Soekarno. Pada kejadian itu, Ketua Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idam Khaliq yang bertindak selaku Imam Salat juga mengalami luka ringan. Atas peristiwa ini, Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk Jawa dan Madura kemudian menjatuhkan fonis mati kepada Sanusi Firkat alias Usfik dan Kamil alias Harun pada tanggal 16 Juli 1962. Fonis mati juga dijatuhkan kepada Jaya Permana alias Hidayat, Nabdi alias Hamdan, dan Abudin alias Hambali pada tanggal 7 Agustus 1962. Adapun Marjuk bin Ahmad dijatuhi fonis mati pada tanggal 2 Oktober 1962. Sedangkan 3 orang lainnya, yakni Dahiya alias Musa, Hermanuddin alias Anwar, dan Kholil alias Pi'i dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 11 September 1962. Sementara itu menurut Mauli Sailan, Haji Bahrun yang memberikan undangan masuk ke dalam istana juga ditangkap dengan tuduhan mengatur rencana dan memerintahkan pembunuhan. Dalam bukunya berjudul Kesaksian tentang Bung Karno 1945-1967, Mangil menyebutkan, Berdasarkan hasil pengusutan terhadap pelaku yang tertangkap, diketahui mereka merupakan anggota Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI Pimpinan SM Kartu Sewirjo yang memang diperintahkan untuk membunuh Presiden Soekarno. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan serangan mortir Kaharmusakar ini terjadi saat Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan kerja ke Makassar pada tahun 1960-an. Dalam buku Kesaksian Wakil Komandan Cakrabi Rawah dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, Maulwi Sailan mengungkapkan, kejadian ini bermula ketiga iring-iringan mobil rombongan Presiden keluar dari lapangan terbang Mandai. Ketika itu, tiba-tiba saja mortir ditembakkan ke arah mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno. Namun beruntung, serangan mortir tersebut meleset dan meledak di dekat mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno. Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa dan Soekarno pun selamat. Peristiwa Granat Cimanggis ini merupakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terjadi pada Desember 1964. Kejadian ini terjadi saat rombongan Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Jakarta. Dalam perjalanan, tiba-tiba nampak seseorang dengan gerak-geri yang mencurigakan melihat ke arah Soekarno dan Soekarno pun memandangnya. Saat itulah, orang tersebut melempar granat ke arah mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno. Namun beruntung, dalam masa sepersekian detik saling pandang antara Soekarno dan penyerang itu, ternyata kendaraan yang ditumpangi Sang Presiden telah melintas jauh di luar batas pelemparan Sang Penyerang. Demikianlah tujuh peristiwa serangan mematikan yang pernah menimpa Presiden Soekarno. Meski tidak membuat nyawa Presiden melayang, namun banyak korban lain yang harus menderita akibat serangan tersebut. Namun, ada satu serangan yang benar-benar membuat proklamator ini tidak mampu berkutik. Serangan ini membuatnya sangat menderita hingga akhir hayatnya. Serangan apakah itu? Simak video selanjutnya. Inilah peristiwa mengerikan yang berhasil membunuh Presiden Soekarno. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.